Terima kasih Senantiasa bersyukur begitu ya Pada kesempatan ini di dalam Minggu-Minggu Advent Kita bukan hanya sekedar menantikan kedatangan Kristus Namun ada kesiapan-kesiapan yang kita lakukan di dalam masa penantian ini Kiranya hati kita sungguh-sungguh terus terarah kepada Kristus Yesus Tuhan kita Mari saudara-saudara sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Kita minta pertolongan roh kudus agar senantiasa menguatkan kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik kami kembali datang kepadamu Pada kesempatan ini kami mau merenungkan firmanmu yang kiranya boleh terus menguatkan kami Sehingga di dalam menapaki perjalanan hidup kami Kami selalu dituntun oleh roh kudus dan kami selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kendakmu Terima kasih Bapak dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Yesaya Pasal 55 ayat 8 dan ayat 9 Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9 Bapak ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus berbicara tentang karunia Tentu kita semua tahu bahwa karunia Kalau dalam bahasa Yunannya itu karismata Ini merupakan anugrah Dan bukan anugrah yang biasa dikatakan biasa-biasa saja Tapi anugrah spirit Anugrah spirit yang memang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya Untuk apa Tuhan memberikan Supaya setiap umat yang percaya melakukan tugas pelayanan bagi kemuliaan Tuhan Nah saudara-saudara saat ini Kalau kita mau bertanya Siapa sih yang tidak menginginkan kepastian Semua orang pasti ingin hal-hal yang pasti Kalau kita mencari kerja Atau mencari teman hidup Atau mencari sahabat Mencari tempat Bahkan begitu ya Atau merencanakan sesuatu Selalu orang bilangnya Yang pasti-pasti saja deh Semua orang pasti butuh kepastian Kepastian bagaimana masalah akan berakhir Yang pasti ya Jangan yang tidak pasti Bisa tidak menyelesaikan masalah saya Lalu kepastian Tentang masa depan yang baik Sekarang lagi rame-ramenya Wah katanya tahun 2023 itu Gelap gulita Ya paling tidak Saya butuh kepastian Kalau di tahun yang akan datang itu Ada sedikit cahaya yang bisa menerangi Jadi tidak gelap gulita Tapi jujur Bapak Ibu Saudara Satu hal yang paling tidak kita sukai dalam hidup ini itu Apa sebenarnya Menunggu Saudara Apalagi kalau menunggu yang gak jelas Artinya kan ketidakpastian begitu ya Jadi ya ibarat kayak orang Dalam perlombaan apa ya Pukul kendi Kalau acara-acara 17-an itu selalu ada gitu ya Pukul kendi Memukul kendi dengan mata yang ditutup Saudara Ya kita kan gak akan tahu gitu ya Yang kita lakukan apakah sesuai dengan harapan atau tidak Yang mau kita pukul itu kena atau tidak Atau sasarannya tepat atau tidak gitu ya Kita gak bakalan bisa Tahu Tanpa melewati masa-masa Yang memang sudah kita Ketahui kepastiannya Nah tahukah Saudara Bahwa sesungguhnya kita seharusnya menjadi Tanda pengharapan sebenarnya Karena itulah Tuhan memberikan Berbagai macam karunia pada kita Kita harus bisa menjadi tanda pengharapan Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini Saudara Hidup kita sebagai orang percaya itu Harusnya hidup yang membuat sadar Bahwa Tuhan itu ada Dan dia terus berkarya dalam kehidupan manusia Kenapa demikian Saudara? Coba Pak-Pak-Ibu Saudara perhatikan Dunia ini itu terlalu banyak menawarkan berbagai bentuk kepastian Tetapi kenyataannya apa Saudara? Semua itu tidak benar-benar Menjamin Artinya Belum tentu pasti Saudara Nah berbeda dengan tawaran untuk ikut Tuhan Walau memang ini merupakan tantangan Tapi itulah yang menjadi tugas kita Saudara Tapi ketika kita Sedang di tengah ketidakpastian yang mencekam begitu ya Dan kita bersandar pada Tuhan Jujur Bapak-Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Betul-betul itu akan membuat kita kuat Bersama dengan Tuhan akan memberikan kita kekuatan Untuk menghadapi setiap tantangan yang menghadang hidup kita Saudara Nah sekarang Dalam masa penantian Dalam minggu-minggu Advent ini Saudara Tentunya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Kalau Bapak-Ibu Saudara suka menyanyikan lagu nih Takut-taukan hari esok Begitu ya Kalau Bapak-Ibu Saudara Lihat Liriknya begitu ya Amati baik-baik Resapi Takut-taukan hari esok Tapi langkahku tegap Begitu ya Sebenarnya kan Apa ya Sebenarnya Dari Syair lagu ini Ingin mengingatkan kita semua Karena ternyata Banyak sekali ketidakpastian Begitu Dalam hidup ini Dalam dunia ini tuh Seolah-olah seperti banyak sekali ketidakpastian Tapi kita harus ingat Bapak-Ibu Saudara Di tengah ketidakpastian tersebut Satu hal yang kita percaya Bahwa Tuhan selalu beserta kita Sebagaimana ayat yang kita baca tadi Saudara-saudara Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu Dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan Nah kebanyakan orang percaya Pasti beranggapan bahwa hidup dalam kasih karunya ini adalah Suatu berkat gitu ya Suatu anugerah Karya ya Karya yang baik Karya yang terindah Luar biasa gitu ya Dan itu dialami Kalau Bapak-Ibu Saudara Boleh lihat juga di dalam Roma 11 gitu ya Demikian juga pada waktu ini Ada tinggal Satu sisa menurut pilihan kasih karunya Siapa yang memilih itu Saudara? Allah Tuhan Kita dipilih oleh Tuhan Lalu orang lain bagaimana? Apakah orang lain juga punya karunya? Orang lain dipilih juga Tetapi tidak sedikit mereka yang tegar hati Keras hati ya Makanya Tetap menolak untuk menerima karya terbesar itu Sehingga mereka bingung Nantinya mau seperti apa Kalau aku punya Seperti ABCD begitu ya Untuk apa? Belum tentu juga menguntungkan diriku Kebanyakan orang Ada yang berpikir seperti itu Bapak-Ibu Saudara Tapi ketika kita Diberikan karunia oleh Tuhan Kita punya kepastian Bahwa Tuhan punya rencana yang indah untuk kita Saudara-saudara ada satu cerita Dari Anthony Demelo Begitu ya Dia menceritakan satu hal yang Sukup inspiratif Bapak-Ibu Saudara Dalam ceritanya Tuliskan begini Bapak-Ibu Saudara Ada seorang bertanya nih Kepada Sang Guru Mengenai makna ungkapan Orang yang telah mendapat pencerahan Itu akan melakukan perjalanan Dengan gerakan Tapi berbeda dengan orang yang melakukan perjalanan Tanpa gerakan Lalu kata Sang Guru Sekarang duduklah di depan jendelamu setiap hari Dan amatilah pemandangan yang senantiasa berubah Sementara bumi membawa kamu melalui perjalanan Tahunannya mengeliling matahari Maka apakah yang kau dapatkan? Saudara-saudara Sebenarnya ini sebuah ajakan Begitu ya Lakukanlah Apa yang menjadi bagian kita Ketika Tuhan mengaruniakan banyak hal dalam hidup kita Lakukanlah Terutama Berdoa dan bekerja Jadi gak usah pusing mencari-cari Atau meributkan karunia apa yang ku punya Aku inginnya seperti apa Tapi lihatlah Bahwa segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan Ada kepastian Saat kita mau menerima dan mau melakukannya Apa yang bisa saya lakukan? Lakukanlah Apa yang mampu saya lakukan Yang sanggup saya lakukan Lakukanlah Dan terus berdoalah Dan lakukan yang kita bisa Lakukan Sebab inilah yang Tuhan Yang Tuhan gandaki bagi umatnya Kita harus berdoa Dan bekerja Dan dalam masa penantian ini Lakukan Apa yang semestinya Kita boleh lakukan Tuhan Yesus memberkati Amin Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati